Ketika kau marah dan cemburu kau kelihatan begitu cantik Walau kadang mengesalkan kau selalu bertanya dan bercuriga Aku tahu kau takut kehilanganku begitu pun aku maafkan yang selalu kasar marah padamu Meski tak lagi ada kata cinta terucap sekedar basa-basi tapi hatiku masih milikmu Ini motor aslinya CBR 2.5 Honda CBR 2.5 Tapi ada beberapa yang sudah diubah ya Yang pertama tuh CBR 2.5 Honda CBR 2.5 Gargut depannya ini pakai Aprilia 2.5 Ini Aprilia 2.5 Kemudian Ini tangki nya juga sudah diganti custom juga sama bukutnya Pake custom Jadi rangkanya dipotong biar lebih nungging Jadi kelihatan lebih motor sportnya Motor sportnya lebih kelihatan Kalau dari edisi balap niru motor sportnya apa nih mana lagi Saya niru ini motornya stoner sih Untuk buntur ya tapi kalau depannya custom aja Saya ingin lampunya satu di tengah gitu Model Aprilia ya sebenernya Iya Kalau misalnya dilihat dari lampu ya Lampu seperti ini Kalau tenaga berapa horsepower nih kira-kira Ada penambahan dari mesin gak? Kalau mesin gak Saya cuma merubah bodi aja Hampir semua bodi CBR 2.5 udah gak ada disini Yang tersisa ini nya doang Pairing doang Pairing doang Yuk Dan ini juga Nah ini Pake bikers Bootstack nya ganti Terus Jin nya di custom juga Harum belakangnya Bannya juga ganti Bannya juga ganti yang 180 Eh 180 Bannya saya lupa berarti Ya butuh waktu juga Berapa bulan Kira-kira kosnya habis berapa jelto mungkin ya Ini habis 30an 20 juta Harga motornya berapa? Harga motornya 41 Jadi total-total udah 70an dah habis 70an Tadinya sih isi misi doang Dikit-dikit gantian sih Malah Malah Banyak gantinya ya Tapi Hobi ya Bengkel mana waktu itu lo? Bengkelnya Tauco Custom Di Jakarta Selatan Nah kalau perubahan dari Dari dasarnya pabrik kan Kabarnya itu bisa Mempengaruhi fungsi dari Motor ya? Sehingga tidak aman Kalau menurut lo gimana? Ya kalau Selama ini sih Ya saya nyaman aja pakai Dan menurut saya aman aja Karena memang Ehm Mesinnya nggak dirubah Yang Enggak ada perubahan pada mesin Jadi cuman body aja yang memang Di Dipercantik Dibuat Mirip motor Apa? Ini juga ada perubahan ya? Ya ada perubahan Teman-teman Speedometernya kan? Oh enggak Speedometer asli Speedometer asli Speedometer asli Speedometer asli Speedometer asli Oke Sul Kalau Powa ini Motor di Jakarta seperti ini Kan menurutnya lecet juga Ya Yang singgolan itu ada Kalau lo sendiri gimana? Hati-hati gak sih? Ya tersebut Terus terang hati-hati aja Jangan sampai Karena memang kondisi Bawa motor gini Di Jakarta memang berat juga Panas dan Berat ya Kondisinya kan macet Jadi memang saya Mobil ini buat hobi aja Di samping sedikit Untuk Seperti kali ini saya ke kantor naik motor itu jarang-jarangan ya biasanya lebih banyak mobil Memang motor ini hobi saya biasanya malam minggu, hari minggu buat jalan-jalan Nah lo katanya ikut klub ya? Ya saya ikut klub, jadi saya juga salah satu member di CBR Club Indonesia Dan udah ikut klub sekitar 2 tahunan lah sejak motor ini ada Gara-gara ikut klub dulu jadi temen gini atau? Ya jadi gara-gara ikut klub banyak tau temen-temen modif-modif gitu Dan memang suka dan memang ada seru gitu kalau naik motor bareng temen-temen misalnya ke puncak Dibanding yang motor sendirian lebih seru kalau bareng-bareng gitu Lebih apa ya ada kebanggaan tersendiri aja gitu Nah bagi lo motor itu prestis atau hanya segera fungsiional? Menurut saya ya prestis juga sih Kalau dapet ini nih prestis yang berubah dari semenjak dapet ini apa tuh? Eh? Semenjak dapet motor ini yang berubah dari prestisnya apa tuh dari Zul? Maksudnya prestisnya kayak gimana? Nah kalau orang yang biasanya bawa mobil kan gaya-gayaannya kan mobilnya di apa gitu Kalau pakai motor kan apa yang berubah prestisnya? Pergaulannya atau itunya berubah nggak gitu? Ya kalau saya dibanding fungsional memang prestis juga ya apalagi memang motornya kan kalau dibilang buat fungsional agak berat ya Karena memang selain gede berat juga dan panas ya Ya motor ini lebih banyak dilirik orang-orang sih ya dengan warnanya yang menurut saya kuning ya cukup mencolok ya Kenapa warnanya kuning? Warnanya kuning ya biar lebih kelihatan aja dan bodinya biar lebih kelihatan gede juga Karena aku lihat ada lambang AI-nya yang bisa dipang, AI-siru Jadi menurut saya orang lebih, dan memang ini sebuah custom jadi nggak ada samanya gitu Satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia ya cuma ini doang nggak ada samanya gitu, karena custom Dan juga banyak kalian nganatis tuh takut bawa motor ya, enak banyak juga, silakan-silakan motor lebih banyak gitu dibandingkan Tip dan trik dari kamu supaya aman bermotor berkendara motor itu apa? Yang pertama sih jangan lupa berdoa, itu wajib ya Kemudian memakai helm di kacing, menggunakan sarung tangan, jaket yang safety, semuanya harus safety Dan yang paling penting selain berhati-hati harus punya perhitungan-perhitungan ya Jangan membagi buta dalam misalnya dengan lagi kendaraan yang tidak punya perhitungan itu justru akan membahayakan motornya sendiri Jadi meskipun balap tapi punya perhitungan Jadi sudah salah buatku dilema Tapi aku selalu Ai-ai syitemu